Mahasiswa dan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Almamater Wartawan Surabaya, Stikosa AWS, mengunjungi koran harian Balipos pagi tadi. Kunjungan yang diterima langsung pemilik kelompok media Balipos, ABG Satriana Rada ini, bertujuan untuk menambah ilmu di bidang komunikasi, utamanya bidang jurnalistik. Rombongan mahasiswa dan lulusan Stikosa AWS Surabaya yang berkunjung berjumlah 10 orang. Dari 10 orang ini, 3 diantaranya merupakan lulusan terbaik dari angkatan berbeda. Kunjungan diterima langsung oleh pemilik kelompok media Balipos, ABG Satriana Rada, didampingi pimpinan redaksi Balipos, Nyoman Wirate, beserta jajaran. Peserta study pers tur, diantaranya Ilham Baharsyah, wisudawan terbaik public relation HBGB, angka dia admin support LPPM, Nabila Mustika Ningtias, mahasiswa semester 8 jurusan broadcasting, Gamar Norman, admin support DIPKOM Stikosa, Rista Dwi Jayanti, wisudawan terbaik, peringkat 2 jurusan broadcasting, Rohmat Darmawan, perahi IPK terbaik, angkatan 2014 jurusan jurnalistik, Iren Sintia, mahasiswa IPK terbaik angkatan 2015, Nurul Istikomah, alumni lulusan 2017 jurusan broadcasting, Alan Kurnia Chandra, mahasiswa angkatan 2017, dan Ahmed Wicaksono, alumni lulus 2017 jurusan broadcasting. Salah satu peserta yang juga alumni Stikosa AWS jurusan broadcasting, Rista Dwi Jayanti mengatakan, kunjungan ke Bali, salah satunya ke Bali Post, dimanfaatkan untuk menimba ilmu tambahan di bidang jurnalistik. Tujuan saya datang ke Bali Post, untuk mengetahui apa sih Bali Post ini, selain itu kan karena saya dari jurusan broadcasting, saya juga ingin mendapatkan ilmu-ilmu jurnalistik dari Bali Post ini, selain itu harapan-harapan kedepannya juga, karena saya tidak sendiri, saya juga sama teman-teman, atau adik kelas saya, mungkin untuk saya sendiri kan sudah bekerja, tapi untuk teman-teman adik kelas saya, agar mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Bali Post, atau Bali TV juga. Misalnya kita kan di sini nggak hanya berlibur, tapi juga untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di wisatanya juga, atau mungkin kalau tadi Pak Satria tadi bilang kalau kita bisa wawancara dengan orang-orang pengelolanya, itu kan ada nilai plus dari situ, itu kesempatan untuk kita, untuk bisa belajar menjadi wartawan, untuk bertanya, seperti itu sih. Pada kunjungan kali ini, peserta diajak keliling oleh pimpinan redaksi internasional Bali Post, Putu Gugik Safindra, untuk menijau dapur redaksi Bali Post, agar mengetahui proses pembuatan berita hingga penerbitan. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke tempat wisata, sekaligus menjadi jurnalistik, didampingi wartawan kelompok media Bali Post. Indrawan Bali TV